Halo Mas Jum, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah Ini apa acara ini bisa dibilang meriah ya Mas Jum? Bisa maksudnya Kicomania dari sebagian besar Cikampek, Purwakarta, Karawang Kumpul di acara ini ya Mas Jum? Ya, terima kasih Nah Mas Jum, Mas Jum mau kemana sih sebenarnya? Ya, ini jadi banyak yang nanya ini sebenarnya perpisahan itu acara apa ya? Ya mungkin di sini sebenarnya saya itu mau pulang kampung Pulang kampung? Pulang kampung ke Surabaya Jadi saya pulang kampung itu atas perbentahan dari orang tua Yang menginginkan saya untuk usaha di kampung gitu Untuk menjadikan usaha kecilah di kampung dan bisa dekat dengan mereka gitu Ya mohon doanya untuk teman-teman Cikampek terutama, Kerawang, Purwakarta Yang kenal sama saya, mohon doanya aja supaya keputusan saya ini jadi keputusan yang terbaik Siap, amin, amin Saya juga minta maaf Atas mungkin ada kesalahan mungkin dari perkataan saya Yang saya sengaja ataupun tidak disengaja Saya minta maaf dari diri saya berbadi Dan juga dari Nama Tim, dari Muka SM, saya minta maaf Kita sama-sama mendoakan, semoga jangan termutus sekali sudah berahmi Mas Jum, berarti asalnya emang dari Surabaya ya Mas Jum? Ya, saya asli dari Surabaya Saya dari Bujangan, sudah merantau Dan sekarang mungkin saatnya untuk balik-balik lagi Di balik kandang ya Ini di Cikampek ini, Cikampek Karawang ini Mas Jum, sudah berapa lama? Saya di Cikampek sudah 9 tahun 9 tahun ya 9 tahun di Cikampek Nah, jadi untuk apa masalah hobi nih Hobi burung berkicau ya Mas Jum Apa emang dari Surabaya tuh Om Jum itu Udah emang udah hobi seneng burung gitu Apa pas pindah ke Karawang nih? Udah, saya dari kecil sudah hobi burung Dari kakek saya sudah burung, bapak saya juga burung Sampai ke saya juga burung Jadi nanti saya balik ke Surabaya ini Amunis-amunis saya juga saya bawa ke sana Oh, di bawah semua Yang keren, keren Ini sebagai info aja nih buat kicamannya Mas Jum ini emang di kancah dunia burung berkicau Ya udah gak asing lah Apalagi di sekitaran Purwasuka gitu kan Di daerah Blok Barat Mas Jum udah banyak yang kenal lah Udah banyak yang tau lah ya Banyak temen ya Makanya pastilah kecamannya Semua merasa apa ya Bukan kehilangan Merasa Ada yang kurang mungkin nanti Kalau ada lomba-lomba disini ya Mas Jum gak ada gitu loh Nah Mas Jum nanti pindah ke Surabaya Apakah emang melanjutkan Mau melanjut Selain usaha nih Mau melanjutkan juga hobi burung ini disana gitu Mas Jum Ya pasti karena ya burung ini udah hobi mendarat daging ya Dari orang tua, dari kakek, dari bapak saya sampai ke saya ini sudah hobi burung semua Kayaknya ada yang aneh nanti kalau disana saya gak lanjut ke hobi burung ya Mungkin tapi nanti awalnya saya akan fokus dulu ke usaha dulu ya Setelah usahanya udah mulai lancar gitu nanti kita Lanjut lagi ya Lanjut lagi ya Nah Mas Jum pesan-pesannya deh buat rekan-rekan nih Yang dari rekan-rekan Kicau Mania nih dari Karawang, Cikampek, Purwakarta Semuanya lah pokoknya yang kenal sama Mas Jum Pesan-pesannya deh Maksudnya selama Mas Jum disini nih Pesan-pesannya Mas Jum buat rekan-rekan Kicau Mania Pesan-pesannya sih untuk teman-teman tetap dilanjut hobi ini Jadi dari hobi itu kita bisa dapat banyak saudara Bisa dapat banyak rejeki Jadi intinya hobi itu kita jadikan silaturahmi ya Jadikan silaturahmi untuk menambah relasi, menambah teman, menambah saudara Dan suatu saat nanti kalau kita ada di satu tempat Dan membutuhkan tuh pasti ada aja yang menolong ya Jadi tetap dilanjutkan ke hobi yang baik ini di arah yang positif Ada ucapan khusus gak nih buat rekan-rekan Om Jum Sebelum Om Jum berangkat nih ke Surabaya Ya ucapan khususnya sih Terima kasih banyak teman-teman disini yang mengajarkan tentang hobi burung Ya jadi saya mengajarkan pengalaman di kampe sini khususnya Terima kasih buat teman-teman disampai Terusnya IMC, POC, ya kan Terus anak-anak kacer, anak-anak hijau hijau, anak-anak murai disampai gitu Sangat bagus Namanya bersaudaraannya Ya mungkin ini akan nanti saya bawa terus nanti sampai di Surabaya Ketika nanti teman-teman mau lomba ke Blok Timur misalkan ke Surabaya gitu Tinggal gak hubungi Mas Jum ya Jadi gak usah Usah nyawa hotel Rumpang di rumah saya aja nanti Jadi gak usah khawatir lah nanti kalau rekan-rekan sini mau ke Surabaya Gantang burung gak usah khawatir Tinggal kontak aja Mas Jum Kalau mau lomba ke Blok Timur ya teman-teman dari Blok Barat Silahkan nanti mampir ke kediaman saya Siap, siap Seperti tahun nanti butuh driver kan Nah, jadi gak usah ada Google Maps Siap, saya siap menemani teman-teman yang mau lomba ke Blok Timur Oke, Mas Jum terima kasih banyak Pokoknya Mas Jum sehat selalu Amin Sukses selalu disana Pokoknya jangan lupa sama Cikampe, Karawang, Purwakarta Pokoknya Pokoknya apa? Mas Jum disana jangan sampai Apa ya? Jangan sampai melupakan hobi ini loh Siap Terus tetap jalan disana Pokoknya sukses lah Mas Jum nanti di Surabaya Sehat-sehat buat keluarga Pokoknya Doa terbaik buat Mas Jum mungkin dari rekan-rekan sekalian juga Sama doa terbaik semuanya buat Mas Jum disana Terima kasih banyak Mas Jum Atas kesempatannya Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Amin Terima kasih banyak ya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati